Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Bottom Center Ocarina Kenapa aku disini? Aku pun tak tau lah kenapa aku disini Jadi apa-apa benda aku nak ajak kalian melihat suasana kota Bottom Center Menuju ke Ocarina sana ini kawasan Ocarina lah ya Ocarina itu adalah kawasan bagus di kota Bottom Kita mulai dari Bottom Center ini Dari sini kita mulai pembangunannya Keren Oke perlu kalian tau kota Bottom Saya sangat suka tinggal disini Sebab kota Bottom itu aman Relax, santai orangnya pun Rajin-rajin kerja Tuh liat kiri kanan punya mobil semua Mobilnya bagus-bagus ya Kalau di Ada perumahan Royal Grand Oh gak pake helm dia ya Nanti akan puter Kita akan puter kesana ya Ke Ocarina Mengingatkan saya sama Kelang Malaysia ini Kawasan ini Mobil-mobil bagus Kalian boleh lihat nih Kota Bottom Bottom Center Keren tak Keren lah Di Bottom Oke siapa yang tinggal disini Semoga kalian Semoga kalian betah ya di kota Bottom Buat kalian yang tinggal di kota Bottom Semoga kalian betah Suara ku agak-agak serak Sebab Belum minum ya Aku gak bawa air pula ini Oh disini ada Bank Si I 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 Oke Di depan kita ada Miracle Sebelah kanan Ada Miracle Kalau kalian cari Miracle Ada di sebelah kanan kita ya Ini Oke lanjut Ke Okarina Kita Utahed dulu Kita keluar dari Per Komplekan ini Kota Bottom Center Sampai ke Ocarina Kita buatkan video ini Bagi orang-orang yang kangen-kangen Yang sudah rindu-rindu Ocarina Atau Batam Center Saya buatkan video ini Saya keluar dulu dari kawasan ini Sebab kita ke Ocarina Jom Bagus Kawasan ini memang dirancang On the way ke apa Dan di sebelah atas saya ini adalah Kawasan Pejalan Kaki Perlu kalian tahu Di sebelah kanan saya ini adalah Kawasan Pejalan Kaki Ocarina Batam Center Ocarina Kota Batam Center Ocarina Terima kasih Kita di Ocarina Tapi saya suka ini Saya suka lihat suasana kayak gini Mungkin ada yang rindu-rindu Jom Kita kesini aja Ada kopi Oh di belakang dia ada Perumahan Baru tahu aku ini Di belakang ada perumahan bro Rumahan mewah lagi Kita sekarang lagi di belakang dia Sepi ya Inilah Ocarina Batam Center Ocarina Batam Center Mungkin ada yang tinggal disini ya Udah boleh lihat lah video ini Kita ke sebelah sana sedikit Bahaya nih Kita kesini dulu Dekat Hotel Love Inain Astagfirullah Kasiannya dijual Banyak yang gulung tikar ya Semua tuh lihat Ada sepanduk dijual Sayang kali Kalau aku ada duit ini Enak kali Ngambil Habis itu Buat kos-kosan gitu Walaupun tempatnya disini Yakin aku ini banyak orang Ngekos disini nih Saya tuh kurang dana ya Kalau aku cukup dana itu Usaha aku di Batam itu banyak kali ya Tapi sayang Hanya setakat berangan-angan Punya usaha Yang bagus di kota Batam ini Belum tercapai ya Sebab Dari kecil saya itu Berjuang sendiri bro Tanpa Ibu bapak Mau mati Mau kelaparan di jalan itu Harus berjuang sendiri Gak seperti kalian ya Yang ada ibu bapak Kalau mau apa-apa Ditolong gitu Sama keluarga kalian ya Tapi kalau aku gak Aku mau apa-apa itu Harus berusaha sendiri Dari Kecil Bayangin dari kecil bro Hidup saya itu udah Gak semewah kalian lah ya Oke Disini adalah hotel Lovina Inn Seandainya kan Cerita dulu sedikit lah Curhat sedikit ya Seandainya aku Dapet jodoh yang Baik Yang Sama-sama Otaknya Usaha Atau apa Sama saya Keren lah ya Tapi Insya Allah lah ya Insya Allah Dapet lah ya Dapet jodoh yang Apa yang aku mau gitu Sebab Kalau Sesama Gak ada kan Susah Masa depannya Jadi aku mau Jodoh aku itu yang Yang gak seperti saya lah ya Biar Apa namanya itu Jam kita mundur Curhat pula Biar gak Anak saya tuh Gak hidup Seperti saya gini loh Kesana 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 Dah Kita mundur dulu Semoga ajadah aku itu Otaknya Pengusaha Atau Apa gitu ya Gak malas kerja Gitu ya Bersama-sama Berusaha Oke beginilah Suasana Ocarina Buat kalian yang Merindukan Suasana Ocarina Semoga Terobati lah ya Ocarina Bottom Center Keren gak Banyak tempat lagi Yang keren-keren Di kota Bottom ini Tapi Nanti Lain kali Aku akan ajak kalian Melihat suasananya ya Sekarang aku hanya Sini aja sebab Saya ada kerja lain bro Saya ada kerja lain tuh Lihat Pembangunan hotel Gak siap-siap pula Jom kita kesini dulu Nanti kita akan jalan-jalan Di kawasan ini ya Soalnya Bagus nih kawasan Wah ada orang bule pula Di depan saya tuh Ada orang bule Ini kawasan bersepeda Kita tinggalkan dulu Kawasan Ocarina Jadi ini bangunan Gak jalan lagi Kenapa Ini Brio Honda Brio Depan kita Oke kita tinggalkan dulu Ocarina Bottom Center Jadi buat kalian yang merindukan Suasana ini Silahkan datang ke Kota Bottom Oh disini aku meset dulu Sebelum Saya akhiri Ini sebelah Kanan saya Ini Ada Kantor PDIP Keren nih Honda Jazz Dan Di sebelah Kanan lagi Ada mall terbesar Di Kota Bottom Nanti Lihat sebelah kanan kita Ada mall terbesar Lagi dibuat Belum siap ya Mall ini Sebentar lagi akan siap Ini adalah mall terbesar Di Kota Bottom Keren kan Kota Bottom Jadi buat kalian yang mau ke Kota Bottom Silahkan datang ke Kota Bottom ya Oke abang-abang Kita udah meninggalkan Ocarina Jadi di depan kita ini ada Puluk Habibi Puluk Habibi Puluk Puluk Habibi Di depan kita ada Puluk Habibi Puluk Merah Kita tinggalkan dulu kawasan Ocarina Sampai ke kawasan Pusat Pemerintahan Kota Bottom Nah ini adalah Pusat Pemerintahan Kota Bottom ya Buat kalian yang gak tahu Yang aku Arah ini adalah Pusat Pemerintahan Kota Bottom ya Tuh lihat Jadi kita buat video ini Sesikmal mungkin Cuma ada bahasanya itu Nisan Oke sekarang saya lagi di kawasan Kawasan perkantoran Kota Bottom Ini adalah kawasan Kawasan perkantoran Kota Bottom ya Atau Apa yang dibilangnya Peropisan lah ya Nah Aku ajak kalian nih Melihat suasana Perkantoran Kota Bottom Tadi itu Pertoko-tokoan lah Di sebelah kanan Kita ada Masjid Agung Bottom Center Dan di Sebelah kiri kita ini Ada kantor Kantor wali kota Di sebelah mana ya Di sebelah kiri ini Ada halun-halunnya Kota Bottom Oh ini Dataran Engkuk Putri Sebelah kiri ini Dataran Engkuk Putri Yang telah kawasan DPRD Kota Bottom Sebelah kanan ini adalah Kawasan perkantoran DPRD Kota Bottom ya Buat kalian yang gak tau Silahkan lihat video ini Biar kalian tau Dan di sebelah kiri ini Tempat kita buat paspor Kantor Buat-buat paspor ya Bank BTN Oke sekarang kita lagi di kawasan Perkantoran atau Perkantoran Kota Bottom Terus datar api Bottom ini ya Kita ke kanan dulu Kita lihat sebelah kanan Ada apa di kanannya Kita lihat dulu Bank BTN Oke sekarang kita lagi di kawasan Perkantoran di Kota Bottom Ini adalah perkantoran Kota Bottom ya Buat kalian yang gak tau Silahkan lihat video ini Biar kalian tau Jadi dari Bottom Center Jadi pertukannya Ke Ocarina Terus ke perkantorannya Pusat kotanya lah ya Ini Pusat kotanya Bottom Center lah gitu ya Keren kan Pusat kotanya Ada apa nih Macet juga sini Abisara Sekarang padang Sete padang Sepi kawasan nih Namanya juga Kawasan perkantoran Oh ini kawasan Wali kota nih Oh disini ya Wali kota ya Gedung Nongsa Lembaga Dataran Melayu Bukan Saya ingat Wali kota punya gedung Dari kawasan Dari kawasan Perkantoran Otabatom Tadam Oke Hanya setakat itu saja Buat kalian yang Merindukan suasana ini Silahkan datang ke Kota Batam ya Saya akan buatkan video Selintas kota Batam dulu Sebab saya belum bisa Keluar kota Batam Jadi Apa-apa benda Saya akan akhiri video ini Sebelum disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita jumpa di video berikutnya Bye-bye Sampai jumpa di video berikutnya